Selamat bertemu teman-teman di channel kita Palito Namikmit Hari ini hari Sabtu Tanggal 8 Mei 2021 Gereja HKBP kehilangan Bukan hanya gereja HKBP Tapi bahkan gereja-gereja di Indonesia Dan juga gereja-gereja dunia Atas berpulangnya Hamba Tuhan Pendeta Dr. Soritua Albert R. Udababan Pada hari ini tanggal 8 Mei 2021 Di Rumah Sakit Medistra Jakarta Hamba Tuhan ini terlahir tanggal 24 Mei Mei 1933 Semoga keluarga yang ditinggal Dikuatkan oleh Tuhan Dan tabah Atas keperdian Hamba Tuhan ini Beristirahat di sisinya Pada biodata keluarga Tuhan ini Tercatat bahawa jumlah bersaudara Ada 11 orang Tiga orang perempuan Dikuatkan oleh Tuhan Dikuatkan oleh Tuhan Tuhan Maruli Asi Dikuatkan oleh Tuhan Dan belakangan menjadi Panda Dan Asmara Victor Mikhail Dikuatkan oleh Tuhan Belakangan menjadi As 11 bersaudara itu lahir Antara tahun 1930 Hingga 1946 Dari kesebelas Dari kesebelas bersaudara Adik mereka laki-laki nomor 5 Yang bernama David Uli Meninggal dunia lebih dulu Dalam usia 6 tahun Pada tahun 1941 Pendeta kelahiran Tarutun 24 Mei 1933 ini Adalah satu dari beberapa tokoh Yang cukup kritis terhadap Orde Baru Terkait persoalan kemanusiaan Hukum dan keadilan Ini yang membuat beliau Lebih dekat dengan tokoh progresif Masa itu Seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid Yang disebut Gustur Dan juga Megawati Soekarno Potri Namun Nama pendeta Doktor Soritua Albert Ernst Namaban Mungkin terbilang asing Bagi generasi terkini Dan tidak lagi begitu kenal namanya Soritua Namaban Mungkin lebih banyak diketahui Generasi jelang era Reformasi Pada pertengahan Agustus Tahun lalu Tahun 2020 Masuknya Pendeta Doktor Soritua Albert Ernst Namaban Meluncurkan buku berisi catatan perjalanan yang bertajuk selagi masih siap Acara yang berlangsung secara virtual itu dihadir sejumlah tokoh nasional Sebagian dari mereka juga memberi testimoni Pendeta Doktor Soritua Albert Ernst Namaban Semasa hidup pendeta ini dikenal sebagai tokoh agama nasional maupun internasional Kerja-kerja di Indonesia kehilangan tokoh kerja yang sangat berpengaruh dalam gerakan poik muni Baik di kansal nasional maupun internasional Dengan berpulangnya Dan hamba Tuhan ini kita juga ikut kehilangan dan turut berduka cita Hamba Tuhan ini tutup usia di rumah sakit medis dari Jakarta Sore Adi Sabtu 8 Mei 2021 Menjelang usianya yang ke-88 tahun Pada tanggal 24 Mei yang berdatang Beliau pernah menjadi pendeta pemuda di HGBP Jalan Jenderal Sudirman Medan Pernah menjadi pendeta mahasiswa di Jerman Pernah menjadi sekretaris urusan pemuda diwan gerija-gerija di Asia Pernah juga menjadi sekretaris umum diwan gerija-gerija di Indonesia Dan ketua umum persekutuan gerija-gerija Indonesia Dan beliau adalah mantan Eforus HGBP Kulia Kristen Batak Protestan Dan pernah menjadi presiden diwan gerija-gerija sedunia Akhir kata kami sampaikan Semoga Tuhan memberkati seluruh pelayanan hamba Tuhan ini sama seharusnya Dan Tuhan memberikan kekuatan serta ketabahan Kepada ibu yang ditinggal di peserta seluruh keluarga